Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang di channel Britgo Kali ini, saya akan share pengalaman saya pribadi menakukan klaim garansi ban Xpander Cross yang sobek di salah satu bank resmi Mitsubishi di kota Bogor Sebelumnya, silahkan klik tombol subscribe dan like video ini jika bermanfaat Oke, jadi kronologi seperti ini ya teman-teman Jadi, ban Xpander, mobil Xpander Cross saya ini, Nik 2021 masih bawaan pabrik yaitu Dunlop Nasef 2055-17 dibuat 1621, yakni berarti sekitar bulan April 2021 Jadi, pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2021 Kejadian di pagi hari di mana mobil Xpander Cross Saya berhenti sejenak di jalan perumahan yang miring ke kanan Lalu, saya ingin putar balik Saya putar setir dan baru saya gas, langsung ada bunyi plus Saya kira dari dalam awalnya Seperti bunyi, seperti ada yang copot di bagian bawah mesin Tapi, setelah saya selesai putar balik Lalu, keluar dan mengecek Mengeceknya, ternyata ban depan kanan saya kempes Seperti foto ini Jadi, ternyata ban ini sobek di bagian dinding sidewallnya Lalu, saya segera ganti dengan ban serapnya Yang ada di belakang, bawah Oh iya, sekedar info Saya menggunakan nitrogen murni ya Dan saya mengecek tekanan angin sebelum berangkat Yang berarti kondisi suhu ban masih dingin Tekanannya adalah 29 PSI Itu berarti Tekanan tidak kurang Dan jika berjalan, secara teori tekanan ban naik lebih dari 29 PSI Tapi, ini tetap saja terjadi sobek pada bagian samping Lalu, saya ingat pernah membaca postingan di komunitas grup expander Ada yang pernah melakukan klaim ban expander semacam ini Lalu, tindakan berikutnya adalah saya menghubungi pihak Tokyo Marine Sekedar info, untuk klaim ban seperti ini Bisa dilakukan oleh semua pemilik expander atau expander cross Meskipun tidak menggunakan asuransi dari pihak apapun Secara gratis ya, 0 rupiah Kalau saya pribadi, saya menggunakan asuransi raksa Tapi, tetap kita hubungi pihak Tokyo Marine ya Bukan pihak asuransi kita Lalu, pihak Tokyo Marine akan menyuruh kita membawa berkas-berkas Untuk kita berikan ke ban ke resmi Dimanapun kita berada Lalu, saya datangi salah satu ban ke resmi di kota Bogor Lalu, saya ingin melakukan konfirmasi Kalau saya telah klaim ke pihak Tokyo Marine Terkait klaim ban expander cross saya ini yang sobek Nah, berkas-berkas yang perlu dipersiapkan Untuk dibawa ke ban ke resmi Berdasarkan pengalaman saya, yakni 1. Foto ban 2. STNK dan scan STNK atau copy STNK bolak-balik 3. KTP pengguna expander 4. Copy faktor pembelian jika sudah ada Lalu, saya disuruh menunggu hingga proses klaim saya di-approve oleh Tokyo Marine sekitar 5 hari Tapi, berhubung hari kelima tersebut weekend Jadi, saya disuruh datang hari Senin Jadi, total hanya satu minggu Saya sudah bisa ganti ban dengan ban baru tersebut secara gratis Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, kesimpulan saya tentang klaim ban ini adalah 1. Mekanan angin yang aman untuk ban Dunlop Enasef ini agar tidak sobek adalah di atas 31 PSI saat suhu ban dingin 2. Umur ban yang lebih tua tidak menjamin lebih tahan sobek 3. Klaim garansi ban expander atau expander cross gratis 1 ban saja untuk 1 tahun, meskipun tidak menggunakan asuransi apapun 4. Total proses klaim 7 hari sampai diganti baru oleh pihak bank resmi 5. Biayanya 0 rupiah jadi Alhamdulillah sudah diganti klaim garansi ban expander cross nya sudah diganti sesuai lagi Dunlop Enasef 2055 R17 nah Dunlop Enasef tetap dan rakitan tahun dibuat tahun 2021 2021 berarti kira-kira bulan Mei nah ini masih ada garisnya ya bagus bannya dan isi di dealernya kasih nitrogen 32 rata tekanan anginnya nitrogennya sorry tekanan nitrogennya 32 rata Oke Alhamdulillah dan ini berlaku garansinya cuma untuk 1 tahun dan 1 ban aja untuk expander atau expander cross ini free ya oke sekian videonya semoga bermanfaat di subscribe dan like jika suka dengan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh